Sekarang dia lagi bangun fitasnya dia kan, dia bakal berapa bulan di malam Nah ini pertama kalinya aja Tapi tadi pagi nanyain, gimana tuh anak? Halo, selesai lagi Selesai lagi bikin Moke bronies Abrolan Manis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tarik Bunda Bunda tarik Hersi Hersi masuk Tarik lagi Bunda tarik lagi Waju-waju Oke guys Kita udah mau jalan Berganis Ya kak Jel tuh kerja di Malang sekarang Karena dia lagi bangun fitnessnya dia kan Dia bakal berapa bulan di Malang Nah ini pertama kalinya Jadi kemarin tuh kita merapat keluarga dulu Aku yang memang sedikit Aku 50-50% lah Mas Anang yang engga harus pergi dia Harus kerja Berapa bulan Aku sempet galau karena dia bilang Gimana nanti mau keluar negeri Orang di Malang aja kamu ribet Aku bilang ya Gak apa-apa Aku juga kan dia udah 23 dong Makanya aku bilang gak ada Cuma dia aja gitu Oh Bunda bolehin aku pergi ya Gitu kan kesel jadinya kan Kita tuh emang terserah orang mau bilang apa Tapi emang kita sekeluarga tuh emang Mungkin erat banget kan guys Ya jadi kayak Kalo aneh bilang iya bun Anak udah gede harus gini 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 Ya terserah orang mau ngomong apa Aku anak udah gede tetep aja Karena aku takut dia pergaulannya salah Tapi kan dia disini juga bergaul Dia boleh main dia bisa apa-ngapain Kan dia juga bebas Bukannya gak boleh kemana-mana gitu engga Tapi biar ada batasannya juga lah Nah dia akhirnya kan juga Akhirnya pergi gini bukan seneng dia Malah kayak udah 2 hari disana kayak Tangan sama rumah Dia bilang gitu Ya homesick pasti Tapi ini tetep Ya ngapain Ya dimana Ya apa gitu Aku sebenernya pengen nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Biasa deket apa-apa Dan maksudnya kalo lu gini Dulu aja jaman aku Manapun harus ikut Sekarang jial bunda keluar kota-kota jial gak ikut gak apa-apa gitu kan Beda Aurel anak laki sama anak perempuan Kamu dulu kalo gak ikut Aku bilang gitu kan Perempuan kan kalo laki kan dia Apalagi jial udah gede lah Dia pasti tau Dia juga lebih ini Alah bunda gitu dia Tapi ya Anak-anak kan ada lah Pasti omongan-omongan yang dulu gitu Nanti pas makan siang kita telfon Nanti pas makan siang kita telfon dia Dia lagi apa gitu Ya Tapi dia nge-whatsapp video nih Halo Pagi ngapain? Habis Marah gak? Gimana rasanya? Senang ya? Senang ya? Bebas? Senang ya bebas? Gak, gak sering juga Kamu ngapain bun? Kamu berteman mau syuting Budak main mikir kamu tidurnya gimana Kamu kan Ini Takutan anaknya Ya aman sih bud Lu di atas Aman Si mbaknya enam di atas juga Aku seru di atas tidur Iya gapapa Biar nemenin Kamu cari temen disana Kamu kenalan sama Itu nanti anaknya ibu Tati Aku seru way ade butati deh Nih adenya nih Tuh kakak Tuh What's up? Ya what's up? Gitaan mudanya sih Nih lagi di syuting kamu ya Betul Terus makannya kenapa? Tinggal makannya dulu Gini ya bu Belum setel gitu makannya Dari Kamu beli di supermarket Terus kamu kasih si mbak Ini mbak Belinya dimana Bikinnya apa Suruh bikinnya apa Bisa dia Terus kalo mau ada apa-apa yang harus dikirim Bilang Itu kan tinggal kirim cepet Iya uang dikirim Ya udah entah bunda kirimin dulu Iya teman Kan kan duang landon belum? Ada Ya Allah Hehehe Ya take care ya Bibi marah Bibi Bibi tadi pagi nanyain Gimana tuh anak gitu Padahal dia kan cue kan Padahal dia yang marahin aku Jangan ditelepon Jangan ditanya-tanyain Jangan ditanya-tanyain terus Katanya Terus ngapain sih kamu ngatanya Ada lah pokoknya kemarin kan lagi ada apa Terusnya Ngapain sih? Nanti malah anaknya ke ini tuh Kepikiran katanya Ngapain sih? Cuma ini doang Ngapain gitu Terus Ah ribet lah pokoknya dia lah Dia mau so-soan suruh kamu mandiri Tapi dia juga nanya tadi pagi Gimana dia Kan dari dulu dia pikir kan aku di Malang kan? Gimana dia disana katanya? Gatau aku ga WA Aku bilang gitu aja Tuh men kamu ga WA Boong banget Ya kata kamu udah suruh mandiri Ya aku ga WA lah Sudah kok ga ada ini kabarin Oh Tentu ngapain Ya Kabarin Ya udah Kamu juga kabarin Pergi-pergi loh Jadi kita tau posisi kamu dimana Ya Ya udah Udah Kemarin tuh rapat keluarga gitu kan Antara menentukan jil pergi apa engga Biasa ada ribut-ribut kecil Antara aku sama mas Anang Masalahan anak tuh selalu kita tuh ga cocok cara didik anaknya Kita cuma ga cocok di cara didik anak doang Selebihnya kita Aku merasa sama dia oke lah gitu Maksudnya kita ga pernah yang terlalu Paling yang ribut kecil kayak charger lah Makanan lah apa gitu Tapi kalo udah anak tuh kayak dia maunya Udah jil tuh udah 2-3 gitu Jadi dia malemnya packing Aku tuh sengaja ga mau liat dia packing kan Aku takut aku tuh mewek Aku takut aku... Aku emang orangnya kan tuh gampang Emang cengeng banget gitu orangnya Di balik kegaharan aku ini Aku tuh orangnya cengeng gitu loh Ga bisa Ya pokoknya liat orang Liat kebakaran aja gue kemaren Liat kebakaran tuh kayak gimana ya Maksudnya orangnya mikir Orangnya tuh ga kenal aja aku bisa sedih gitu Apalagi anak kan Terus aku kayak Kamu liat dia packing Tapi dia kayak Lacking Mar, mar gitu Aku denger Aku diamin aja gitu kan Aku tahan-tahanin gitu Terus dia gini Aku packing aja Tadi dia bilang kan aku packing aja Udah ga liatin katanya Udah gede ngapain liatin Ya dia mandiri kan Tapi dia mandiri sebenernya Cuma yang sama anak laki kan masih manjang orang tua Gitu guys Oke mau siap-siap Aku mau pipis Yuk N Ali Yang ci hem Jangan lalu Kau Yangص� Harim здong Kau Kau Tidak macam ya dia, Bunda Arsyati dan Arsi Hai Arsy, hai Bunda Kau ngapain lagi lu mau suruh Arsy begini? Bukan, bukan, enggak, 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 enggak. Jadi berapa lama waktu itu Arsy? Masa sakit tuh hampir 2 hari ya kak ya, untuk 2 hari, karena anak tua harus sekolah-sekolah ini, terus abis itu, ternyata dokter, sekaliganya tuh kita menikian akhirnya waktu masak ini, pas hasil MRA, hasil orang-orang segera keluar, disuruh MRA, MRA itu keluar, ternyata anak dirawat, karena dia tuh bener-bener gak boleh, dia kan kalau di rumah pasti bergerak kan, ini dia gak boleh bergerak, ini bener-bener ini. Jadi pas abis jatoh, masih pulang, cuma cerita aja jatoh? Enggak. Iya gitu. Amal, bulunya lalu-lalu kondik, kalau jadikan bokong anak, nih. Iya. Anaknya kalau pesan doang, kan? Udah, anaknya sama, kan? Pulang. Pas bilang, bokongannya hasilnya gak bagus, untuk kita. Amat. Tapi tadi tuh ada potong, masih nanti. Mau disurut, mau diinjuut. Oh, potong. Hehehe. Takut disurutin, ya. Hehehe. Tadang Hermansia dan Atang Adelinta. Hehehe. Syukur. Yooo. Awas. Hehehe. Heheheh. Hehehehe. Oh, haaah. Wah. Hehehe. Atau ini mau punya anak lagi ya maksudnya? Udah bakal jadi ya Shanti dong Nih, kalo disuruh milih sih aku, aku tuh Aku rasih Aku sih pengen Capek ya ini ngolongin? Ya capek sekali ini Aku pengen nambah lagi pengen Ini makanan adanya tinggi terus semua hidupnya Betul, betul Aku, aku Kita harus Berkembangkan Indonesia Dan menteri-menteri Yang bagus Kayak nih sebagai presiden ya Ini capek mengkontrol kalian semua Yang pentering siap hari Adalah jadikan kita jadi presiden Kita biar ciba-ciba ngomongin Antara orang Mereka ketebak Mereka ketebak Misilah apaan dia Siap hari tuh dia bikin kita tuh Masih ketawa Bapaknya banget Jodohku Jodohku Dirimu Hingga mati Lalu Jodohi Jodohku Dirimu Jodohku 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 Bnya 안녕하세요 Jodohku terina Yang Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Dia lagi ngurus bisnisnya, jadi dia lagi bagusnya badannya. Mau bikin kotak-kotak dulu. Nanti Bunda ketemu aku sebulan lagi, badanku udah kotak-kotak. Dia lagi punya bisnis gym kan, baru. Jadi mudah-mudahan lah dia bisa sesuai sama, apa, ininya dia, kuliahnya kan, bisnis. Jadi kenapa dulu dia sekarang kalau lulusnya mundur, baru lulus tahun depan? Karena dulu dia 2 tahun ngambil komunikasi. Jadi dia ga mau, terus dia pindah ke bisnis. Nah transfer nilainya ga bisa banyak, cuma beberapa mata pelajaran. Dia mulai dari awal lagi, ini ga apa-apa lah. Noloh tahun depan dia udah selesai, terus dia mau kerja bentar, ini mau luang sama BS2. Terus caranya tahun depan udah ke London, LDR mereka. Sekarang LDR, dia bilang, ah Bund, sekarang aku LDR, tahun depan LDR lagi. Di bisnis ini kan, sekarang Mas Didit masih namanya, aku sama Mas Anang kan ngajak Jiel. Kenapa? Karena tau Jiel bisa yakin sama Jiel. Kalau bilang Jiel, orang aja bisa yakin sama kamu. Kamu ga boleh menyanyiakan kesempatan ini dan ga boleh membuat kecewa orang. Dan yang penting harus jujur, kerja itu. Jangan ngeluh. Kalau kamu kerja udah ngeluh-ngeluh, kamu kerja dimana aja pasti akan begitu lagi. Memang kita kerja sama orang, pasti kan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan atau ga sejalan atau apa. Tapi dimanapun akan sama, gitu namanya kerja. Aku dulu juga kuliah aja, kerja di toko buku. Tapi aku tuh orangnya pengen nyenengin orang yang aku, pengen nyenengin ininya aku gitu. Misalnya kayak bosku gitu, dia dateng buku udah rapi dari susunannya atau apa dulu. Tapi toko buku Inggris ya, toko buku Aksara namanya. Nyusunin buku pagi-pagi bahasa Inggris sambil baca. Nah disitulah aku dapet banyak lawasan, karena di saat lowong saya baca. Bosnya juga waktu itu ngebolehin kita untuk dapet ilmu lah dari situ. Senang, pengennya dia dateng tuh rapi dan ini apa gitu. Jadi kalau kita udah, bukan menyenangkan hati dia sih. Itu lebih ke bekerja dengan baik aja gitu. Dengan kita bekerja yang baik, ya jadi senang kan gitu. Bukan kalau menyenangkan hati bos doang, bisa dengan berbagai macam cara. Kalau nanti malah nggak bagus kan. Tapi kalau misalnya kita bisa bilang majial, kamu ikutin aja apa yang harus kamu kerjaan. Kamu harus selesaiin, apa yang harus kamu lakuin. Termsnya apa kamu harus ikutin. Nanti pasti orangnya ditinggalkan tuh, Walaupun anaknya ini, ini, tapi dia mau untuk kerja begini, gini gitu ya. Orang yang meletakkan gini. Sama juga nanti pas dia keluar MBS2 di luar, aku bilang, Bunda sama ayah cuma bisa ngebayarin sekolahnya. Kehidupan kamu sehari-hari di sana kamu yang harus cari. Kalau temen-temenku, misalnya dulu kalau mereka di luar negeri, misalnya jadi waiter. Atau misalnya kerja di kitchen, macem-macem. Nanti asyik juga kalau suatu saat sekolah di luar, nggak ada. Bunda kirim-kirimin uang terus gitu, terus duitnya dihabisir poyak-poyak. Uang sekolah sama rumahnya, buat kamu biaya di sana, iya. Tapi buat kamu sehari-hari, kamu harus kerja. Iya lah, harus kayak gitu. Walaupun kadang-kadang ibu tuh biasanya mulutnya gini hatinya, Tuh, anak gue makan apa? Ya Allah, boleh di rumah, ya? Ini birthday cake-nya Lumiere, ini the best. Best of the best. Gimana? Enak? Mantep ya. Aku tuh dulu sempet ketakutan gini, Ika Loli nikah, aku ingat aku waktu nikah kan. Karena aku punya anak langsung dua tuh, Jadi kayak bener-bener pergi gitu dari rumah. Jadi aku kayak gitu juga nggak ngerasain ya. Tapi aku selalu minggu sekali masih ke mama atau hubungan atau apa. Atau mama yang ke rumah. Eh pas ngeliat ke Loli sekarang kayak gini, Aku jadi nggak takut gitu. Oh anak-anakku alhamdulillah, Walaupun udah nikah, tetap nyariin, tetap mau kumpul. Nah Aurel, Jill, Arsi, Arsya, pasti akan kayak gitu. Amin ya Allah. Oke guys makan dulu ya, udah cukup ngomongin anak. Guys, di traktir sama karyawan. Aku udah kedingin dengan tangan gue, sorry. Oke guys. Ayah sayang. Kamu pake sepatu kan? Aku mau diner sama suamiku. Tapi sama yang lain juga. Kenapa diner berdua doang? Ngikut aja semuanya. Kita udah selesai, sekarang mau diner sama anak Sanang dan tim. Oh jadi anak-anak ditaruh di kawai? Iya. Anak-anak lagi di rumah kakaknya. Kakaknya udah reuse dari tadi. Mana Arsya, mana Arsya? Terima kasih. Jatuh hati, jatuh hati, kepadaku. Kukira kau mati rasa, ternyata rasanya masih ada.